Karena sapi berukuran sedikit lebih besar, sapi tersebut akhirnya terjebak pemirsa. Untuk menyelamatkan sapi, penutup gorong-gorong tersebut harus dibongkar. Sapi lalu ditarik keluar dengan menggunakan tali. Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sedang bersiap-siap untuk beraktifitas ya. Jangan lupa pemirsa untuk kumpulkan semangat agar apapun yang kalian lakukan berjalan dengan baik. Nah, untuk menemani aktivitas pagi kalian hari ini, ragam cerita punya segudang informasi yang unik dan menarik seputar dunia hewan. Salah satunya pemirsa tentang aksi heroik penyelamatan binatang. Melihat mereka berada dalam bahaya, beberapa manusia melakukan tindakan nekat penyelamatan. Lalu ada juga nih pemirsa, benda mahal yang dihasilkan oleh hewan. Meskipun mahal pemirsa, benda tersebut tetap diburu manusia lho. Dan ada juga hewan yang bertubuh transparan. Wah, cantik banget binatang-binatang transparan ini. Terakhir ya pemirsa, ada hewan yang memiliki kekuatan seperti superhero. Gimana? Bikin penasaran kan? Langsung aja pemirsa, ini dia ragam cerita. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Pemirsa tidak hanya nyawa manusia saja yang ternyata dianggap berharga. Tetapi juga binatang ternyata sangat berharga lho bagi manusia. Buktinya nih ya pemirsa, beberapa manusia ini rela untuk melakukan penyelamatan terhadap binatang yang berada dalam bahaya. Meskipun penyelamatan tersebut sangat beresiko terhadap keselamatan sendiri. Seperti apa sih aksi penyelamatan binatang? Ini dia 5 aksi heroik penyelamatan hewan versi ragam cerita. Di posisi kelima, penyelamatan panda. Aksi heroik penyelamatan hewan di posisi 5 ditempati oleh penyelamatan panda di China. Tepatnya di Cagar Alam Nasional Wolong, China di Sichuan pada tanggal 1 November 2016 lalu. Diperkirakan panda terjatuh saat melewati bendungan hidroli. Karena arusnya sangat deras pemirsa, panda ini justru ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Lihat saja, ia hanya mondar-mandir ketakutan di jembatan pemirsa. Kalau terjatuh dan masuk ke air, benar-benar bisa mengancam keselamatannya. Akhirnya, aksi penyelamatan pun dilakukan oleh petugas. Karena panda adalah binatang liar sejenis beruang yang bisa menyerang kapan saja pemirsa, panda ini pun dibius terlebih dahulu. Setelah ia tertidur, para petugas turun dan membawa panda ke atas. Berat panda ini? Hmm, jangan ditanya pemirsa. Karena biasanya beruang besar seperti ini memiliki berat lebih dari 100 kilogram. Makanya pemirsa, ia diangkat menggunakan tali. Penyelamatan ini pun berakhir dengan baik. Karena memang hewan tersebut berada di Cagar Alam di mana petugas selalu siap untuk menolong mereka. Di posisi keempat, penyelamatan gajah. Lalu di urutan empat, aksi heroik penyelamatan hewan ditempati oleh aksi penyelamatan induk gajah dan anaknya. Kejadiannya di India. Diduga anak gajah ini terjatuh ke dalam lubang besar tersebut dan tidak bisa keluar pemirsa. Induk gajah tersebut lalu menolongnya. Tapi bukan menolong anaknya, induknya pun justru ikut terjebak. Saat ditemukan, induk gajah sudah terkapar karena kelelahan. Sementara anaknya mencoba untuk membangunkannya. Hmm, mengharukan ya pemirsa? Warga pun akhirnya datang dan mencoba untuk menyelamatkan induk gajah dan anaknya. Tapi bukan hal yang mudah ya pemirsa untuk menyelamatkan hewan sebesar dan seberat itu. Penyelamatan dilakukan selama 8 jam. Dibantu oleh gajah jantan yang menarik induk gajah dengan tali. Sayang, setelah keluar dari lubang, induk gajah tetap tidak selamat karena luka yang dialaminya. Anak gajah terus menangis karena tidak mengerti kenapa induknya tidak segera berdiri. Ia bahkan menolak diberi minum dan mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Di posisi ketiga, penyelamatan sapi. Selanjutnya di peringkat ketiga, ada penyelamatan sapi yang juga dilakukan oleh Animal Aid di India. Entah bagaimana seekor sapi masuk ke dalam selokan atau gorong-gorong yang ada di depan rumah warga pemirsa. Selokan tersebut kira-kira setinggi 1 meter lebih dan lebarnya setengah meter. Karena sapi berukuran sedikit lebih besar, sapi tersebut akhirnya terjebak pemirsa. Untuk menyelamatkan sapi, penutup gorong-gorong tersebut harus dibongkar. Sapi lalu ditarik keluar dengan menggunakan tali. Untungnya sapi tidak mengalami luka apapun dan tampak linca setelah keluar. Di posisi kedua, penyelamatan anak anjing. Tiga ekor anak anjing ini bernasib sangat malang pemirsa. Mereka terjebak cairan aspal yang membuat ketiganya tidak bisa bergerak. Para penyelamat yang datang bahkan harus membawa anak-anak anjing itu dengan gumpalan aspal yang menempel. Ketiganya tampak kesakitan. Tidak diketahui sudah berapa lama anak anjing ini terjebak di sana. Karena masih sangat kecil, anak anjing ini bahkan belum bisa menggonggong untuk meminta bantuan. Sebelum dilepaskan dari cairan aspal yang pekat, ketiga anak anjing ini diberi minum agar tidak dehidrasi. Mereka juga menjadi lebih tenang. Lalu barulah cairan aspal dibersihkan dari tubuh mereka. Penyelamatan tiga anak anjing ini berada di posisi nomor dua, aksi heroik penyelamatan hewan. Ternyata masih banyak manusia baik di luar sana ya pemirsa. Buktinya saja mereka mau menyelamatkan hewan dengan berbagai cara. Tapi pemirsa, aksi heroik tadi belum seberapa jika dibandingkan dengan yang satu ini. Di posisi pertama, aksi heroik penyelamatan hewan adalah Penyelamatan Anjing Penyelamatan yang satu ini benar-benar luar biasa pemirsa. Dan mendapatkan banyak sorotan. Seekor anjing bernama Kalu ditemukan di sebuah lubang di lahan konstruksi yang terletak di udapur India. Saat ditemukan, anjing tersebut sudah diserang oleh belatung atau larva lalat yang memakannya hidup-hidup. Diduga, anjing tersebut mengalami luka hingga membusuk dan mengundang belatung. Tim dari Animal Aid India lalu melakukan penyelamatan dengan mengangkat Kalu dari lubang dan membersihkan lukanya. Saat ditemukan, tengkorak di wajah Kalu dapat dilihat dengan jelas. Petugas pun menaburkan bubuk untuk membunuh belatung, lalu menutup lukanya. Mereka kemudian mengambil belatung yang mati saat Kalu berada dalam pengaruh obat bius. Tiga bulan kemudian, keajaiban seolah terjadi di mana anjing itu benar-benar sembuh pemirsa. Ketika ditemukan, Kalu hampir tidak memiliki wajah karena belatung. Tapi kini, ia sudah memiliki wajahnya kembali. Ya, itu sebagai pengungkapan ini aja, namanya kita sesama makhluk hidup untuk saling tolong-menolong. Ada juga kan binatang, anjing sama anjing aja, kalau ada yang anjingnya satu terluka, ada yang menolongin. Masa kita sebagai manusia yang punya rasa ibu yang, rasa pikiran yang, akal yang diberikan akal sama Allah untuk rasa kasihan, itu masa kita gak mau nolong sih. Emang harus kita lakuin ya apabila melihat anjing. Gak usah anjing deh, hayam aja kalau kecempet di pagi juga kita wajib tolong. Apalagi anjing yang katanya hewan paling setia sama manusia. Gak usah orang yang suka anjing nih, orang yang benci anjing sekalipun, kalau ngeliat anjing lagi kesusahan, pasti naluri. Sub indo by broth3rmax